Sejumlah apotek di kota Tegal mulai tidak menjual obat dalam bentuk sirup menyusul banyaknya kasus gagal ginjal akut misterius pada anak meski demikian masih banyak konsumen yang mencarinya. Salah satunya di apotek 24 jam dan apotek Mustajab yang berada di jalan Sultan Agung, kota Tegal, Jawa Tegal. Pejualan obat yang berbentuk sirup sudah tidak dijual belikan sejak dikeluarkannya surat edaran dari Dinas Kesehatan. Meski sudah ada larangan peredaran obat sirup tersebut namun masih banyak konsumen yang mencarinya terutama para orang tua yang mencari obat untuk anaknya yang sakit debam dan patuh. Selain itu sejumlah apotek akan menyimpan terlebih dahulu obat sirup tersebut hingga ada surat edaran dari instansi beronang terkait penggunaannya. Mulai kapan ini Pak? Mungkin dari kemarin. Kemarin ya? Kemarin ya semenjak ada larangan kita langsung stop. Apa aja sih Pak? Kalau sudah diindikasikan, contohnya ada TNORET sama UNIDENTI. Tapi yang obat lain, yang di pantai pasti berkaitan. Ini. Saya hanya tidak melayang. Yang melayang. Saya tidak pengetahuan. Saya tidak pengetahuan ya. Saya tidak pengetahuan. Itu kan karena pengetahuan. Dan tadi malam itu kan juga ada. Dari kementesan kan ada. Kita tolong aku. Video kau kemudian kementesan. Kasus gagal ginjal akut misterius pada anak-anak tegah warag di terbuka di sejumlah daerah. Berdasarkan data Kabupaten Kesehatan, kasus gagal ginjal akut tersebar di 20 provinsi dengan 108 kasus kebatian. Agus Subramodo, Subarang TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.